Halo teman-teman sahabat TioJB, selamat datang di channel Encyklopedia TioJB. Kali ini kita akan membahas tentang negara Argentina. Kalian pasti sudah tau kan teman-teman? Argentina merupakan negara yang sejak dulu dikenal akan kehebatan pemain sepak bolanya. Contohnya ada Lionel Messi. Tapi ada yang unik teman-teman, pemerintah di negara Argentina ini ternyata melarang para orang tua untuk menggunakan nama Messi sebagai nama anaknya. Lah kok bisa? Selain itu Argentina juga dijuluki sebagai negara gay. Mau tau fakta selengkapnya? Yuk ikuti terus video ini sampai selesai ya. Mari kita terbang ke Argentina. Kembali lagi di channel TioJB, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang mungkin belum kalian ketahui. Nama Argentina ternyata berasal dari bahasa latin yaitu Argentum, yang artinya silver atau perak. Wilayah yang sekarang bernama Argentina ini awalnya dihuni oleh puluhan suku-suku asli. Seperti contohnya ada suku Carwah, Minwane, dan Guarani. Lalu pemerintahan awal dimulai pada saat Kekaisaran Inca datang dan menguasai sejumlah wilayah pada tahun 1480. Tidak lama berselang, pada tahun 1502, orang-orang Sepanyol mulai berdatangan kemari dan akhirnya mendirikan pemukiman pada tahun 1536. Setelah itu wilayah ini mulai dijadikan sebagai koloni kerajaan Sepanyol, sampai meletus perang kemerdekaan pada tahun 1810 dan mengakhiri kependudukan Sepanyol. Namun pada tahun 1814, kerajaan Sepanyol kembali datang ke sini dan berkuasa lagi. Namun karena adanya perlawanan yang sangat sengit dari pejuang-pejuang kemerdekaan Argentina, Sepanyol akhirnya kembali diusir dan Argentina secara resmi mendeklarasikan sebagai kemerdekaannya pada tanggal 9 Juli tahun 1816. Berikut 9 Fakta Negara Argentina Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel TOJB dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan info menarik lainnya dari TOJB. Profil Negara Negara Argentina bernama lengkap Republik Argentina, dengan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Negara ini memiliki ibu kota yang bernama kota Buenos Aires. Secara geografis, Argentina berada di benua Amerika bagian selatan, dan berbatasan dengan negara Chile di sebelah barat, di sebelah timur dengan negara Uruguay, Brazil dan Samudera Atlantik, di sebelah utara dengan negara Paraguay dan Bolivia, serta di sebelah selatan dengan negara Chile dan lintasan Drake. Lintasan Drake yaitu tempat pertemuan antara Samudera Pasifik dan Samudera Atlantik. Dan lintasan Drake ini menjadi perairan laut yang sangat berbahaya teman-teman, karena itu arusnya sangat kuat. Argentina sendiri memiliki luas wilayah sebesar 2.780.400 km persegi dan dinobatkan sebagai negara terluas ranking 8 dunia, serta memiliki jumlah penduduk sebesar 47.327.407 jiwa. Namun yang menarik, sekitar 92% dari total penduduknya ternyata itu tinggalnya di perkotaan. Untuk agama, 62,9% penduduk beragama Katolik Roma, 15,3% Kristen Protestan, 1,4% Kristen lain, 19,2% tidak beragama, sisanya 1,2% beragama yang lain. Lalu untuk etnis, 97% penduduk merupakan etnis mestizo, yaitu campuran sejumlah etnis dengan etnis Eropa, 2% etnis Afrika, sisanya 1% merupakan etnis yang lain. Sedangkan untuk bahasa, bahasa resmi yang digunakan di Argentina adalah bahasa Sepanyol. Selain itu juga ada belasan bahasa daerah yang juga dipakai masyarakat untuk berkomunikasi sehari-hari. Untuk perekonomian, Argentina merupakan negara yang berkembang, dengan kelompok negara berpenghasilan menengah ke atas. Argentina juga merupakan anggota negara-negara G20, seperti halnya negara kita Indonesia. Argentina sendiri merupakan negara dengan ekonomi terbesar kedua di benua Amerika Selatan setelah negara Brazil. Negara ini ternyata memiliki indeks pembangunan manusia yang sangat tinggi, teman-teman. Dengan menempati rangking 47 dunia. Perekonomian Argentina ditopang oleh industri pengolahan makanan, kendaraan bermotor, peralatan dan elektronik, bahan kimia dan obat-obatan, baja dan aluminium, minyak bumi dan gas alam, produk olahan kedelai, serta jagung dan gandum. Dengan ekspor tertinggi 15% ke negara Brazil, 10% ke negara China, serta 6% ke negara Amerika. Lalu untuk mata uang, mata uang yang digunakan di Argentina bernama peso Argentina, dengan kurs 1 peso setara dengan 100 rupiah. Dijuluki negara Tenggo Taukah kalian teman-teman, jika Argentina ini ternyata dijuluki sebagai negara Tenggo? Tenggo ini ternyata bukan wafer loh teman-teman, namun sebuah tarian tradisional khas Argentina. Tari Tenggo sendiri diperkirakan sudah ada pada akhir abad ke-19, yang dipopulerkan oleh para musisi dan penari jalanan. Pada saat itu, tarian Tenggo hanya dinikmati oleh kalangan orang-orang kelas bawah dan orang miskin. Baru pada tahun 1910-an, Tenggo dapat diterima oleh kalangan atas dan sampai dibawa ke mancanegara dan akhirnya terkenal sampai hari ini. Negara Sepak Bola Fakta lain dari negara Argentina yaitu sepak bola. Bagi kalian, para pecinta bola, pasti kalian sudah tahu sejak lama kalau Argentina merupakan salah satu negara pengekspor pemain sepak bola terbaik di dunia. Sepak bola sendiri memang menjadi olahraga yang sangat populer di negara ini, baik anak-anak sampai orang dewasa memainkannya. Sepak bola sendiri dikenal di negara Argentina sejak akhir abad ke-19. Olahraga ini dibawa oleh para pekerja imigran dari negara Inggris. Tidak butuh waktu lama, olahraga ini menjadi sangat populer di masyarakat. Dan akhirnya, pada tahun 1891, Liga Argentina untuk pertama kalinya diselenggarakan. Larangan Menamai Anak Messi Ada fakta unik lain ya teman-teman, yaitu pemerintah di negara Argentina ini melarang warganya untuk menamai anaknya dengan nama Messi. Sampai pemerintah Argentina membuat undang-undang khusus untuk mengatur pelarangan tersebut. Kita tahu bahwa Messi merupakan pemain superstar kelas dunia yang berasal dari negara Argentina. Alasan pemerintah Argentina melarang karena nanti dikhawatirkan banyak orang tua yang menamai anaknya dengan nama Messi. Dan saking banyaknya nama Messi di sini, nanti malah akan membuat kebingungan di masyarakat. Titik Tertinggi di Bumi Bagian Selatan Fakta menarik lain yang ada di sini yaitu, negara Argentina ternyata memiliki titik tertinggi di Bumi Bagian Selatan. Titik tertinggi ini bernama Akonkagua, yaitu sebuah gunung dengan tinggi mencapai 6.961 meter. Gunung ini juga ditetapkan sebagai salah satu seven summit, yaitu tujuh gunung tertinggi di setiap benua. Gunung ini sangat susah didaki loh teman-teman, karena selain terjal juga diselimuti oleh salju. Bahkan dari catatan, hanya 30-40% pendaki saja yang berhasil mencapai puncaknya. Melegalkan nikah sesama jenis Fakta unik lain di negara Argentina yaitu, pemerintah di sini melegalkan pernikahan sesama jenis. Kebijakan ini disahkan pada tahun 2010 yang lalu, dan menjadikan negara Argentina sebagai negara kedua di Amerika Latin yang melegalkan pernikahan sesama jenis setelah negara Meksiko. Di sini, kaum LGBT diterima dengan baik oleh masyarakat. Bahkan, negara Argentina disebut-sebut sebagai ibu kota gay terbesar di Amerika Selatan. Tidak hanya itu teman-teman, para pasangan LGBT ini bahkan diperbolehkan oleh pemerintah untuk mengadopsi anak. Budaya Cipika-Cipiki Taukah kalian teman-teman, jika di negara Argentina ini ada budaya unik di masyarakat, yaitu Cipika-Cipiki. Kalau di Indonesia, biasanya kalau kita ketemu teman kan biasanya bersalaman. Namun kalau kalian ada di negara Argentina, jika bertemu dengan teman, maka budayanya yaitu cium pipi kanan dan cium pipi kiri. Hal ini juga berlaku untuk semua kalangan gender dan umur. Negara Terdekat Ke Antartika Fakta lain dari Argentina yaitu, negara ini ternyata merupakan negara terdekat ke benua Antartika atau Kutub Selatan. Terdapat kota Usuai yang terletak di Argentina bagian selatan, yang dinobatkan sebagai kota paling selatan di muka bumi. Dari kota inilah kalian bisa melihat benua Antartika yang berada di seberangnya. Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Pertama di Amerika Latin Taukah kalian teman-teman, jika negara Argentina ini merupakan negara yang memiliki pembangkit listrik tenaga nuklir pertama yang dibangun di Amerika Latin? Argentina sendiri sudah sejak tahun 1957 merencanakan dan melakukan riset reaktor nuklir. Pembangkit listrik nuklir milik Argentina ini bernama Tuca 1, yang diresmikan pada tahun 1974 yang lalu. Patut kalian ketahui juga teman-teman, jika negara Argentina juga merupakan salah satu negara yang maju dalam hal teknologi dan ilmu pengetahuan. Di negara ini sudah ada tiga orang yang memegang gelar Nobel dalam hal ilmu pengetahuan, yaitu Bernardo Hosei, Luis Leloer, dan Cesar Milstein. Demikianlah 9 fakta negara Argentina, sebuah negara yang dijuluki negara Tenggu, dan menyimpan banyak fakta unik dan menarik di dalamnya. Semoga dapat menambah informasi dan pengetahuan bagi kita semua. Bagaimana menurut kalian? Seperti biasa, jangan lupa untuk komentar di bawah, dan ikuti terus video-video menarik lainnya dari TOJB.